Oke, halo selamat pagi Sobat Museum Permusan Naskah Proklamasi Semuanya yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia Boleh silahkan bergabung di Youtube channelnya Museum Permusan Naskah Proklamasi Hari ini kita akan mengadakan kegiatan dapur anak tuli kreasi kuliner bersama di museum Yeay, boleh yang di rumah boleh tepuk tangan Biar rame semuanya ya Nah, teman-teman yang udah mulai masuk di Youtube channelnya Museum Permusan Naskah Proklamasi Boleh langsung, apa namanya, say hi dulu di kolom komentar Halo, atau memperkenalkan diri juga gak apa-apa Memperkenalkan dari mana, misalnya dari BBI boleh Atau misalnya dari sekolah mana boleh sekali adik-adik semua disini Karena hari ini kita akan masak-masak bersama nih Sudah ada makanan-makanan yang enak banget dari tadi Kak Dinda sampai pengen nyicipin Tapi gak boleh, karena nanti adik-adik yang ada disini Bakal mengkreasikan bersama menghias lunchbox atau bekal makanan Nah, adik-adik semuanya kan sekarang itu kita udah selama pandemi ini jarang Bukan jarang ya, malah gak boleh ke sekolah Jadi, yang namanya bekal makanan udah jarang karena makannya di rumah gitu kan Nah, sekarang sebelum teman-teman nanti sekolah lagi setelah pandemi Akan chef dari Dwi sini akan memandu teman-teman buat bikin bekal makanan yang cantik Jadi, akhirnya nanti teman-teman bisa semangat buat makan siang Kalau nanti sekolah lagi gitu Tapi adik-adik semuanya sebelum hari ini kita kreasi kuliner bersama Kita akan keliling museum dulu Jadi, di dalam udah ada Nada, sudah ada Paul, dua anak hebat yang akan membantu teman-teman Kita akan menghias kreasi kuliner di sini Dan juga sudah ada kurator museum permusan naskah proklamasi yaitu Kang Jaka Dan juga ada juru bahasa isyarat yaitu Kak Andika Jadi, langsung aja kita sapa dulu yang ada di dalam ya buat tur museum Silahkan, Kang Jaka Terima kasih, Kak Dinda Selamat datang adik-adik semua Kak Jaka akan menjelaskan peristiwa-peristiwa bersejarah Di museum permusan naskah proklamasi Nah, di ruang tamu Ruang pertama ini Pada 75 tahun yang lalu Tanggal 16 Agustus tahun 1945 Ahmad Subarjo, Bung Karno, dan Bung Hatta Meminta izin kepada pemilik rumah Namanya Laksamana Muda Tadasi Maeda Seorang Angkatan Laut Jepang Karena Laksamana Maeda mendukung kemerdekaan Indonesia Akhirnya Laksamana Maeda memberikan izin Silahkan gunakan rumah saya sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia Nah, kurang lebih saat itu pukul 10 malam 16 Agustus 1945 Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Maeda, dan Miosi Melakukan ngobrol-ngobrol Diskusi Boleh atau tidak rumahnya dijadikan tempat persiapan kemerdekaan Indonesia Dan akhirnya Laksamana Maeda mengizinkan Silahkan gunakan rumah saya Saya akan beristirahat di lantai atas Nah, peristiwa selanjutnya terjadi di ruang makan Kita ke ruang selanjutnya yuk Di ruang kedua Saat itu merupakan ruang makan rumah Laksamana Maeda Ketiga tokoh, Bung Karno yang menggunakan peci Bung Hatta yang menggunakan kacamata Dan Ahmad Subarjo yang berjanggut Melakukan diskusi Kira-kira kata-kata apa saja Yang harus masuk dalam sebuah naskah proklamasi Bung Karno yang menuliskan naskahnya Ahmad Subarjo dan Bung Hatta memberikan masukan Oh, kata-katanya ini, ini, ini Peristiwa kurang lebih saat itu sudah masuk tanggal 17 Agustus Pukul 2 pagi Jadi begadang Para tokoh pendiri bangsa Indonesia Sampai larut malam Bahkan sampai subuh Membuat sebuah surat pernyataan kemerdekaan Atau yang kita kenal sekarang sebagai naskah proklamasi Peristiwa selanjutnya setelah Bung Karno selesai menuliskan naskah proklamasi Bung Karno masuk ke ruang selanjutnya Kita ke sana yuk Bung Karno sudah selesai menuliskan naskah proklamasi Kemudian Bung Karno masuk ke ruang besar ini Dimana sudah ada 40-50an orang yang menanti hasil tulisan tangan Bung Karno Bung Karno kemudian membacakan kepada seluruh yang hadir Naskah proklamasi yang tadi Bung Karno tuliskan Bung Karno meminta persetujuan kepada seluruh yang hadir Apakah naskah konsep yang ditulis oleh Bung Karno bisa disetujui atau tidak Nah disinilah terjadi diskusi, terjadi perdebatan Kata-kata apa saja yang harus diganti Seperti contohnya ketika Bung Karno menuliskan naskah proklamasi Bung Karno menuliskan wakil-wakil bangsa Indonesia Nah yang hadir disini kemudian meminta pengubahan kata Dari wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia Satu pembahasan lainnya adalah Siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi Usul dari Bung Hatta seluruh yang hadir Ikut menandatangani naskah proklamasi Namun tokoh pemuda namanya itu Soekarni Soekarni mengusulkan cukup dua orang saja Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah proklamasi Atas nama bangsa Indonesia Kejadian saat itu sudah masuk pukul 3 pagi 17 Agustus 1945 Setelah tidak ada lagi yang dibahas Bung Karno kemudian meminta kepada tokoh muda Namanya itu Sayuti Melik Untuk mengetik naskah proklamasi Kita lanjut ke ruang selanjutnya yuk Kemudian Sayuti Melik mengetik apa yang tadi sudah dituliskan dan sudah disepakati bersama Sayuti Melik ditemani oleh BMD Keduanya itu tokoh muda Dua-duanya itu wartawan saat itu Sayuti Melik akhirnya mulai mengetik dan ada tiga kata yang diubah oleh Sayuti Melik Kata-kata tempoh menjadi hanya tempoh dikurangi huruf H nya dihilangkan Kemudian yang tadi dibahas Wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia Dan satu lagi yang terakhir Di tulisan tangan Bung Karno itu tertulis Jakarta 17805 Nah oleh Sayuti Melik ditambah Jadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 2005 Ada peristiwa yang luput yang terjadi di sini Jadi ketika Sayuti Melik selesai mengetik naskah proklamasi Sayuti Melik membuang naskah tulisan tangan Bung Karno Karena Sayuti Melik beranggapan bahwa Ah sudah tidak terpakai Kan sudah ada hasil ketikannya Namun karena BMDia selalu mendampingi saat proses pengetikan BMDia mengambil naskah tulisan tangan Bung Karno itu Dan disebarluaskan oleh BMDia Dan baru dikembalikan kepada negara itu pada tahun 1993 Kepada Presiden Soeharto saat itu Jadi kurang lebih 48 tahun Naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno Sempat dinyatakan hilang Akhirnya dikembalikan kepada Presiden Soeharto Dan sekarang naskah tulisan tangan Bung Karno itu Tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia Di kawasan Jalan Ampera, Jakarta Selatan Setelah selesai mengetik Kita kembali ke piano Di sini saja Sayuti Melik selesai mengetik naskah proklamasi Kemudian menyerahkan kepada Bung Karno Dan akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta Menandatangani naskah proklamasi di atas piano Walaupun piano ini sudah tidak asli Hanya replika Namun tetap museum harus mengadakan Sebuah piano Untuk membantu pengunjung Agar dapat membayangkan Suasana 75 tahun yang lalu Seperti apa Setelah selesai Menandatangani Bung Karno dan Bung Hatta Kembali ke ruang besar ini Satu pembahasan terakhir Di ruang besar ini adalah Bung Karno mengatakan bahwa Naskah proklamasi ini Harus dibacakan Di hadapan seluruh rakyat Indonesia Usulan dari pemuda Dibacakannya di lapangan Ikada Kalau sekarang lapangan Ikada Sudah tidak ada Dan sekarang menjadi di kawasan Monas Namun usul pemuda itu Tidak disetujui oleh Bung Karno Bung Karno beranggapan Lapangan Ikada itu Merupakan lapangan umum Yang dikelilingi oleh Markas tentara Jepang Faktor keamanan Bung Karno beranggapan bahwa Rakyat yang berkumpul Dalam jumlah banyak Akan memprovokasi Tentara Jepang Untuk membubarkan Masa yang berkumpul Akhirnya Bung Karno mengusulkan Membacakan Naskah proklamasi itu Di rumah beliau Di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Kurang lebih jaraknya 2 km Dari rumah Laksamana Maeda Dari museum ini Rapat Pertemuan Persiapan kemelekan itu Selesai pukul 4 pagi 17 Agustus 1945 Kemudian Setelah disepakati Tempat pembacaan Naskah proklamasi Di rumah Bung Karno Seluruh yang hadir Membubarkan diri Dan untuk selanjutnya Nanti akan berkumpul Di rumah Bung Karno Pukul 8 pagi Namun Karena Seketika Masuk pukul 8 pagi Ternyata Bung Hatta Belum datang Bung Karno Ingin membacakan Naskah proklamasi itu Bersama-sama Dengan Bung Hatta Barulah Kemudian Menjelang Pukul 10 pagi Bung Hatta Datang Dan terjadilah Peristiwa yang Maha penting Lahirnya Bangsa Indonesia Tepat pukul 10 pagi 17 Agustus 1945 Bung Karno Bersama Bung Hatta Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia Sejak saat itu Indonesia berdiri Dan kita lepas Dari penjajahan Bangsa asing Nah Seperti itulah Kurang lebih Detik demi detik Peristiwa Perumusan Naskah proklamasi Ada yang Mau ditanyakan Atau tidak Terkait Apa yang Terjadi Di rumah Laksamana Maheda Saat itu Tahu gak ada Cukup Masa cukup Ada Gak ada Gak ada Jika tidak ada Pertanyaan Berarti Proses Pemanduan Ruang-ruang Bersejarah Di museum Perumusan Naskah proklamasi Saya akhiri Saya kembalikan Kepada Kak Dinda Silahkan Kak Dinda Terima kasih Kang Jaka Yang sudah menjelaskan Atau memberikan Informasi Kepada kita Semua Tentang Sejarah Perumusan Naskah Proklamasi Tadi Adik-adik Yang di rumah Mungkin sudah Pada lihat Kalau Ternyata Sejarah Perumusan Naskah proklamasi Terjadi Di Hamin Satu Atau Satu hari Sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia Dari yang Awalnya Para tokoh Berkumpul Meeting Atau rapat Bersama Lalu Abis itu Merumuskan Dan Tokoh kita Bung Karno Menuliskan Naskah proklamasinya Lalu diketik Lalu kemudian Ditanda tangani Nah Adik-adik Tuli pun Juga bisa Mendengar Penjelasan Tadi Bisa Menyimak Penjelasan Tadi Karena sudah Ada juru Bahasa Isyarat Yaitu Keandika Yang membantu Adik-adik Untuk Memahami Tentang Sejarah Bangsa Indonesia Pastinya Adik-adik Semua Sudah Senang Banget Tadi Sudah Sekalian Belajar Sejarah Indonesia Sudah Mengobati Kerinduan Adik-adik Untuk Berlibur Ke Museum Belajar Di Museum Karena Tentunya Selama Pandemi Ini Kita Harus Dirumahkan Harus Menahan Diri Untuk Tidak Berjalan-jalan Dan Berkunjung Rasa Kangen Adik-adik Bisa Terobati Dengan Tadi Melihat Tour Museum Virtual Nah Tadi Anak Hebat Indonesia Yaitu Anak Tulik Kita Yaitu Nada Dan Paul Sudah Melihat Sudah Berkeliling Museum Pasti Seru Banget Pasti Adik-adik Di rumah Iri Ya Pengen Ikutan Juga Museum Coba Komen Di Bawah Nah Jangan Lupa Juga Adik-adik Yang Baru Bergabung Aku Ucapkan Selamat Datang Selamat Datang Di Youtube Channel Museum Permusan Naskah Proklamasi Dalam Kegiatan Dapur Anak Tulik Kreasi Kuliner Bersama Di Museum Nah Adik-adik Yang tadi Misalnya Baru Bergabung Sekarang Tidak 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 Nanti Setelah Live Ini Selesai Adik-adik Bisa Nonton Kembali Bisa Lihat Kembali Tour Museum Virtual Bisa Mengobati Kerinduannya Buat Jalan-Jalan Di depan Aku Ada Mie Goreng Ada Chicken Katsu Ada Nasi Goreng Ada Sayur Mayur Ada Sosis Udah Laper Pasti Di rumah Tenang Dulu Karena Nanti Makanannya Bakal Dimakan Ketika Jam Makan Siang Nah Adik-adik Di rumah Yang Misalnya Pengen Ikutan Masak Boleh Siap Nasi Goreng Sama Alat Bahan Bahannya Buat Menghias Nanti Akan Ada Chef Yang Memandu Dan Membantu Berkreasi Kuliner Bersama Di Museum Jadi Museum Itu Bukan Tempat Cuma Buat Belajar Sejarah Ternyata Bisa Untuk Tempat Kita Belajar Hal Lainnya Dan Juga Berkreasi Yaitu Salah Satunya Kreasi Kuliner Nah Adik-adik Di rumah Jangan Kemana-mana Dulu Harus Terus Pantengin Youtube Channel Museum Promosan Naskah Proklamasi Di Kegiatan Dapur Anak Tulik Kreasi Kuliner Tiga Adik-adik Yang Beruntung Nah Adik-adik Di rumah Nanti Bisa Langsung Bertanya Aja Di kolom Komentar Misalnya Mau Tanya Ke Chefnya Tentang Resep Masakan Apa Itu Pasti Dijawab Sama Chefnya Jadi Jangan Lupa Ditanyakan Nah Nanti Tiga Pertanyaan Paling Menarik Akan Mendapatkan Hadiah Dari BBI Dan Juga Dari Museum Promosan Naskah Proklamasi Oke Kalau Gitu Kita Mungkin Pada Tidak Sabar Pengen Kreasi Kuliner Kita Panggilkan Saja Chefnya Yaitu Chef Henry Petras Syamsul Silahkan Chef Hai Halo Sobat Munas Pro Halo Dan Ini Juga Ada Nada Ada Paul Dan Ada Jurubahsa Isyarat Yaitu Kak Andika Nah Teman-teman Nada Sama Paul Ini Adalah Dua Anak Hebat Yang Suka Menari Ya Betul Nggak Iya Kalau Paul Suka Nari Apa Biasanya Mungkin Boleh Pake Tari Apa Biasanya Biasanya Saya Suka Nari Pop Nari Pop Nari Modern Dance Kalau Misalnya Nada Biasanya Suka Nari Apa Balet Balet Wow Kalau Misalnya Belantara Buda Indonesia Teman-teman Di rumah Mungkin Pada Nonton Itu Sukanya Tari Tradisional Jadi Apa Namanya Semua Tarian Berarti Disini Temanya Anak-anak Yang Hebat Yang Punya Kreativitas Di bidang Menari Nah Tapi Hari ini Kita Bukan Buat Tunjuk Nari Bukan Tunjuk Bakat Nari Tapi Hari ini Kita Akan Kreativitas Bersama Akan Ngapain Nanti Kita Mau Bikin Lunchbox Untuk Anak-anak Untuk Pau Sama Nada Nanti Bisa Ikutin Caranya Gimana Sehingga Nanti Disini Ada 4 Ser 5 Sempurna Nanti Ada Parbohidrat Ada Ada Daging Protein Ada Sayuran Dan Nasi Goreng Ada Sayuran Dan Nanti Ada Susu Sama Es Krim Enak Nanti Kita Masak Sama 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 Nanti Nada Sama Paul Juga Ikut Berkreasi Chef Menghias Ini Sudah Ada Lansbox Kenapa Kita Pake Hati Karena Kita Cinta Sama Anak Tuli Kalau Gitu Adik 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 Penasaran Pada Pengen Masak Masak Di rumah Berkreasi Kuliner Itu Langsung Aku Berikan Kuasa Panggung Ini Kepada Chef Henry Jadi Saya Dengan Bian Nanti Panggil Lagi Aku Tapi Siap Baik Oke Silahkan Bye Yuk Sini Halo Sobat Munas Pro Saya Dengan Henry Petra Samsu Saya Ada Di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Tepatnya Pasti Di Jakarta Bersama Anak Anak Tercinta Kita Ada Nada Dan Ada Paul Mereka Berdua Anak Hebat Punya Semangat Yang Kuat Dan Disini Saya Banyak Belajar Dari Mereka Kenapa Mereka Penuh Dengan Senyum Dan Mereka Punya Hati Disini Sungguh Luar Biasa Sekali Kita Sekarang Mau Belajar Sama Sama Kita Buat Lunchbox Jadi Ini Ada Nasi Goreng Ada Chicken Katsu Ada Mie Goreng Ada Brokoli Sayur Biar Gemuk Ya Biar Gemuk Ada Wortel Ada Telur Ya Kita Bentuk Hati Dulu Ya Ini Kita Om Aja Om Aja Om Aja Biar Lebih muda Kalau enggak Kakak Lebih muda Lagi Nah Kita Bentuk Hatinya Ini Si Hati Taruh Di Tengah Ya Nanti Kita Masukkan Si Nasi Goreng Ya Nasi Goreng Ya Kita Padatkan Padatkan Nasi Goreng Nasi Nasi Goreng Nasi Nasi Goreng Basonya Banyak Suka Baso Nada Suka Baso Suka Ya Nah Nanti kita Angkat nih Sudah ini Ya udah padat Kita angkat Bentuk Cinta Kita kasih Goreng Di atasnya Ya Oke Nada Suka Mie Wah Kita kasih Mie ya Yang banyak Ya Banyak Ini kayak Rambutnya Nada nih Sama Rambutnya Nada Keriting juga Keren Cantik Nih Kita taruh Sini Wow Tambah lagi Rambutnya Tambah lagi Kita terurai Nah Disini Kita kasih Sosisnya Ini Sosisnya Ini jadi Pitanya Nada nih Wow Ada pitanya Sini Nah Ada pitanya Kita kasih Mata Mata ya Kita kasih Mata Kita kasih Mata Kita kasih Mata Itu lagi Mana ya Ada yang kecil Nggak Atau kita bagi Dua Ada Matanya Sipit Aja Bagi Dua Ini Mata Kita taruh Sosisnya Satu Dua Kita kasih Hidung Hidungnya Mancung Maka Ada senyum Sekarang Kita taruh Sosisnya Banyak Sosis 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 lagi Sekarang Chicken Katsu Ya Chicken Katsu Ini Dia Dada Ayam Pakai tepung Panir Sama Pakai tepung Digoreng Besar Sekali Kan Besar Sekali Kita Potong Ya Chef Aku kayaknya Pengen gabung Aja Boleh Ayo Soalnya Terlalu Enak Kalau Misalnya Nggak Ikutan Di sini Kita Taruh Wanginya Sampai Kesana Ini Kita Taruh Sini Kalau Yang Ini Dibentuk Itu Muka Wajah Wajah Muka Wajah Betul Kalau Misalkan Suka Lagi Telur Tambah Telur Ini 4 Telur Sempurna Biar Sehat Selalu Kita Tambahkan Telur Setengah Nanti Nada Sama Paul Itu Bisa Berkreasi Lebih Kreatif Lagi Dari Chef Henry Chef Mau Dibikin Apapun Juga Boleh Ini Nanti Nada Ada Nada Yang ini Ini Warna Kesukaan Paul Apa Warna Kesukaan Paul Warna Apa Biru Atau Hijau Oke Sekarang Paul Sama Nada Kita Sama Sama Barang Di Sini Yuk Kita Mulai Nasinya Dulu Oke Yuk Kita Taruh Di Sini Pakai Sarung Tangan Dulu Sarung Tangan Boleh Ini 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 Sudah Jadi Kita Tinggal Bawa Pulang Di Perlihatkan Chef Ke Depan Nah Ini Ilang Matanya Matanya Ilang Copot Matanya Nah Kalau Itu Apa Namanya Kreasi Chef Henry Yuk Sekarang Nada Ayo Ada Ada Mau ambil Sendiri Pakai Dulu Sarung Tangannya Ya Mau Pakai Dua Sarung Tangannya Apa Om Bantuin Nanti Kalau ada Apa Om Yang Ambil Ya Ada Mau Yang Mana Sekarang Nasi Nasi Ya Nasinya Ya Nasinya Yuk Pakai Disini Aja Dulu Ya Nada Ya Oke Terus Sini Dulu Nasinya Bentuk Kita Bentuk Ya Mungkin Nada Aja Kali Ya Chef Yang Ini Oh Nada Aja Biar Biar Pinter Paul Juga Mungkin Ikutan Di sebelah Situ Kali Oh Sebelah Sini Atau Kita Bikin Lomba Yang Paling Cepat Yang Paling Cepat Antara Nada Sama Paul Ayo Siapa Oh Sini Oke Oh Iya Itu Cuma Satu Ya Ntar Menang Nada Lagi Kalau Misalnya Buru-buru Oke Kita Lihat Nih Kalau Kreasinya Nada Seperti apa Di rumah Juga Kalau Seandainya Nggak ada Mie goreng Kita Bisa Ganti Yang Lain Pake Bihun Kalau Nggak Suka Pake Bihun Di sini Anak Anak Di sini Kita Maunya Nanti Pindahin Kesini Angkat Dulu Berarti Langsung Aja Kali Bisa Nada Kalau Langsung Ini Buat Kak Dinda Aja Bawa Pulang Ya Dipadetin 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 Banyakin Baso Boleh Di sini Nasi gorengnya Ada isinya Ada sayuran Ada buncis Ada green peas Ada wortel Ada baso Jadi Emang Sudah Sehat Jadi Semua Di rumah Nanti Kalau Sanda Mau Tahu Resepnya Nanti Setelah Ini Kita Bicarakan Resepnya Dan Bagaimana Cara Buatnya Itu Kita Ajar Kepada Teman Teman Semua Sama Anak Anak Yang Di rumah Ini Anak Dua Ini Hebat Sudah Padat Sudah Padat Sudah Sudah Angkat Tinggal Cetak Telur Angkat Ini Cetak Di sini Cetak Sini Tutup Nah Iya Oke Sudah Bisa Diambil Nah Pinter Tinggal Tambah Rambut yang Banyakin Kalau misalnya Biar nanti Di sekolah Kenyang Pas istirahat Nggak minta Makan lagi Kita langsung Banyakin Aja Karbohidratnya Diperbanyak Biar anak-anak Belajar Di sekolah Penuh Konsentrasi Nggak Kelaperan Kalau di sekolah Laper Pasti Tambah Satu Berapa Cireng Oh Cireng Berapa Siomay Batagor Karena Laper Bisa Nada Hebat Lagi Ulang lagi Nggak apa-apa Dipadetin lagi Nada Kita ulang Aja Nada Ulang ya Hatinya Sepertinya Ada kepotek Mau ulang lagi Nada Diulang Ulang ya Ulang Ini Kasih Ke Tante Dinda Makin banyak Dika Dinda Makan Dipadetin Bisa Pinter Oke Mau kamu kasih Sosis Berapa banyak Boleh Ini arus padet Jadi Ditekan-tekan Pake tangan Nada yang Sudah Apa Pake Sarung tangan Dipadetin Jadi Terus Biar Biar Dia Nggak Hancur Terus Apa Lagi Mau Banyak Boleh Banyak Kasih Banyak Ini Pakai Ini Ya Nah Sambil Kita Nunggu Paul Ada pertanyaan Nggak Buat chef Paul Ayo Paul Mau Tanya Nggak Ada Belum Ada Pertanyaan Kalau Nada Ada Ada Pertanyaan Nggak Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Mau Ditanyain Nggak Buat Chef Apa Ada Belum Ada Belum Ada Belum Pelan Pelannya Oke Kalo Gitu Kak Dinda Mau Nanya Sama Boleh Nanya Apa Kalau Misalnya Buat Anak Anak Yang Baru Seumuran Nada Seumuran Apa Namanya Paul Itu Biasanya Kalo Pengen Belajar Masak Baiknya Masak Apa Dulu Yang Pasti Anak Anak Kecil Butuh Motorik Dulu Jadi Sebelum Masak Menuju Kompor Kita Belajar Motorik Dulu Kita Belajar Mewarnai Dimasakan Atau Kita Bikin Kreasi Hiasan Pakai Coklat Biasanya Saya Ngajarin Anak Saya Dari Kue Bikin Kue Dulu Nanti Dia Punya Hati Motorik Motorik Sudah Oke Baru Kita Belajar Di Kompor Karena Di Kompor Ini Bahayanya Ada Api Ada Minyak Panas Ini Harus Hati Hati Salah Satu Langkah Yang Paling Tepat Betul Menghias Makanan Ini Anak Saya Lupa Sayurannya Kita Masukkan Brokolinya Sekarang Nada Bikin Apa Coba Dinda Mau Lihat Saya Biasa Ngajarin Lagi Anak Anak Cara Ngerebus Dulu Ngerebus Sayuran Jadi Merebus Karena Kalau Merebus Seperti Minyak Minyak Langsung Lompat Takut Ini Jadi Pelan-pelan Diajarkannya Tahap Demi Tahap Yang Pasti Kueh Dulu Kueh Dulu Karena Anak Paling Suka Kuenya Nggak Jadi Tapi Adonanya Abis Dicowel Terus Ini Nggak Oke Nada Suka Sayuran Nggak Sayur Suka Suka Nada Mau Pakai Ini Coba Kak Dinda Mau Tanya Sama Paul Sayur Matanya Sudah Belum Suka Apa Matanya Sudah Sama Brokoli Suka Brokoli Brokoli Berarti Harus Banyak Kurang Kurang Ayo Tambah Lagi Brokolin Tanya Matanya Kalau Nada Paling Suka Sayur Apa Sayur Paling Suka Apa Telur Bisa Nggak Potong Pakde Semuanya Semua Sayur Suka Keren Banget Adik Adik Di rumah Mungkin Boleh Komen Di bawah Paling Suka Sayur Apa Kalau Nada Sukanya Semua Sayuran Biasanya Anak Suka Misalnya Brokoli Suka Gigi Brokoli Tapi Ternyata Nada Suka Semuanya Adik Adik Harus Dicontoh Yang Kaya Gini Potong Potong Lagi Potong 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 Boleh Dicoba Sambil Coba 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 Cicip Nanda Juga Mau Cicip Ambil Boleh Mau Dicoba Dulu Satu Nah Enak Enak Kenapa Om Gendut Karena Om Sebelum Masak Om Makan Dulu Jadi Om Makan Nggak Jadi Om Gemuk Dulu Oke Tambah Lagi Ayo Nada Mau Tambah Lagi Tapi Enak Nggak Chef Jadi Chef Oke Kalau Dibilang Enak Nggak Jadi Chef Enak Satu Bahwa Kita Bisa Memasak Istri Kita Tercinta Kita Bisa Masak Anak Anak Kita Dan Kita Bisa Kumpul Kayak Gini Karena Semua Berawal Dari Masakan Semua Dari Masakan Masakan Kita Penuh Hati Masak Enak Enak Disitu Ketemunya Senin Dalam Memasak Jadi Nggak Bisa Masak Doang Tapi Nggak Ada Rasa Kita Kita Habis Ini Kita Mau Bikin Ini Loh Mau Bikin Apa Strawberry Smoothie Nanti Semua Sobat Sobat Di rumah Anak Anak Di rumah Kita Bisa Lihat Langsung Ini Langsung Live Kalau Kita Bikin Strawberry Smoothie Sudah Susu Ada Ice Cream Sama Ada Strawberry Nanti Nada Sama Paul Langsung Habis Ditutup Ini Dimakan Sama Minum Strawberry Smoothie Gimana gemuk Kalau gemuk Gimana gemuk Jadi Narinya Nggak bisa hip hop Lagi Paul harus Banyak-banyak Masak Kali Biar gemuk Nada Juga harus Bisa Masak Enak Enak Nanti Nada Makan Nada Mau tambah Ini lagi Nggak Mau tambah Lagi Sini Udah Cukup Udah Selesai Belum Paul Udah Selesai Paul Udah Selesai Kalau udah Kita liatin Adik-adik Yang di rumah Tambah Lagi Ini ada Ada Bintang Boleh pakai Bintang Paul Paul Dipotong Sendiri Disini Ayo Belajar Potong Sini Paul Disini Potong Bikin Bikin Apa Paul Kayaknya udah jago Kalau Sering Bantuin Di rumah Mama Masak Sering Bantu Masak Sering Sama Mama Sering Sering Wow Wow Kalau masak Yang dilatih Motorik Nah itu Umur Usia Berapa Dari Umur 4 tahun 4 tahun Dok kan Jadinya chef Saya chef Dokter Kuliner Dari 4 tahun Kita udah Ngajari mereka Motorik Kenapa Karena anak-anak 4 tahun Mereka lagi Serba Pengen Tahu Mereka Biar Untuk Lebih Tahu Mengenai Warna Karena Gini Identik Yang sering Buta warna Itu laki-laki Dibanding perempuan Perempuan itu jarang Yang buta warna Makanya Itu udah dari gen sananya Nanti udah ada dokternya Khusus kali ya Yang ngasih tau ya Tapi biasanya Yang lebih banyak buta warna Itu adalah laki-laki Makanya Anak-anak laki-laki Laki ini Kalau bisa Dari kecil Sudah dikenalkan warna Gitu Sudah dikenalkan warna Jadi udah harus tahu Standar warnanya kita Kalau anak perempuan itu Karena dia seni ya Anak perempuan itu punya perasaan Jadi makanya jarang Dia kena buta warna Kalau laki-laki emosi Oh gitu Oke Nah salah satunya Misalnya mengenal warna sayuran Warna sayuran Ada warna hijau Ada warna orange Ada warna merah Gitu Nih udah jadi ya Coba diliatin dulu Maju ke depan Ini ada malu-malu gini Merah Coba Liatin dulu ke kamera Boleh dibawa Liatin dulu ke kamera Kedepan Yuk Ayo Kedepan aja gak apa-apa Orang Kita kasih terlihat Ke adik-adik yang ada di rumah Seperti apa Nah Kalau ini apa Boleh dijelasin Mungkin nada mau dijelasin Pakai Kaka Dina pegangin Boleh nada sambil jelasin Nada bilang makanannya ini yang paling nada suka adalah sayurannya ya nada ya Karena sangat enak ya Enak Enak sekali Wow Kalau ini Ini wajah siapa nih nada Wajah Wajahnya nada Oke Boleh tepuk tangan dong Buat nada Yeay Oke sekarang gantian Nada boleh ke belakang dulu Sekarang Paul jelasin Ke teman-teman yang ada di rumah Ini tentang apa sih Penghiasannya ini apa Ini apa Boleh dijelasin mungkin Ini campuran Pak pakai ini Sosis Ada ayam Ada sayur brokoli Sama telur Dan semua itu pastinya nasi Dan mungkin wajahnya ini Seperti wajah orang yang malu Seperti wajah orang yang malu Oke Jadi ini Makanannya ada Apa namanya lengkap ya Paul ya Ada sayurannya Ada mie-nya Mie-nya ini rambut ya Rambut ya Rambut ya Terus wajahnya Wajah lagi malu-malu Jadi ada Apa namanya Merah-merah meronanya Katanya wajahnya Kak Dinda Aduh jadi inspirasinya Paul Hari ini nih Kak Dinda Oke makasih Paul Oke Kita buat tepuk tangan lagi dong Buat Paul dan juga nada Yang hari ini sudah Berkreasi kuliner bersama Sekarang kita lihat chefnya nih Lagi ngapain nih chef Paul bantu om ya Bikin ini yuk Yuk nada juga ya Nih Paul masukin Ini 7 7 Sama nada Nada Masukkan si es krim Tapi jangan yang coklatnya ya Yang coklatnya tidak usah Jadi cuma strawberry Sama vanilla Paul masukin sini Yuk 4 lagi tambah Boleh deh untuk Paul jadi 10 deh Tambahin 7 lagi Ya Tapi hilangin bersihkan dulu Ini Oke chef Mau tanya nih chef Sambil nada sama Paul Boleh Mempersiapkan Ini kita akan bikin apa Terus resepnya seperti apa Kita bikin strawberry smoothies Nah smoothie smoothies ini ada strawberry Sama ada es krim Vanila Sama ada es krim Strawberry Ya Kita ada strawberry juga Dan disini kita ada Es batunya Nah disini sangat Sangat bagus sekali Buat anak-anak Karena sehat sekali Ayo masuk semua Oke Dan ada susunya Jadi hanya susu Es krim Es batu Strawberry Es krim Strawberry Tidak pakai gula lagi ya Tidak pakai gula Jadi anak-anak Sehat Manisnya cukup dari es krimnya Betul Wow Oke Lagi Boleh Dikit lagi Ya Tidak apa-apa Oke Pinter Cukup Nah Sekarang Nada masukkan ini ya Tapi kalau misalkan Anak-anak suka Sama Tambah gula Boleh ya Boleh ya Tapi karena saya menyarankan Lebih baik Jangan terlalu banyak gula Ya Kurangin ya Kurangin gula Yuk Masukin Ini Sekitar Kalau untuk berdua Jadi 200 ml Terus Kita lihat nih Paul coba lihat 200 ml Oh sini ya Oke Cukup Nah Kita tambahin es batu ya Nada masuk Paul sekarang Paul mungkin masukin es batu Masuk ke dalam Oke Terus Terus Nada ada pertanyaan gak buat chef Apa mau nanya Cara buatnya Lagi Apa lagi Gak ada Sudah Tadi Strawberry udah 10 Udah Nah sekarang nada yuk Nih Nada kita harus Oh disana Boleh ditekan ke depan Ada Ini Oke Oke Paget Wah Nah Ini dia Eskrimnya Nanti kita tambah Kamu boleh buka ini Kamu boleh buka ini Oke Boleh buka Nah kita nanti ada Oreonya Kita hancurkan Untuk di atas Ya Bisa gak disini Kakak bintang bantuin Udah Nada udah Nada udah Matiin Pintar Ya Ini dia Wow Dia tumpah Ternyata Ininya Belum kencang Ternyata ini Ini berarti Kalau masak Harus tetep ditemenin Orang tua Harus tetep ditemenin orang tua Karena kan berat ya Harus orang tua Yang ini Oke Enak sekali Iya Oke Ini Kita siapkan Ininya Stroberinya Boleh Oh iya Suapkan chef Taruh sini ya Masukin sini ya Taruh sini ya Bisa Nah Coba buat Hole ya Nada Masukin sini Masuk Masuk Nah Udah Op Op Kasih lihat ke situ Kasih lihat ke situ Kasih lihat ke depan Kasih lihat ke depan Manju lagi Nada Kayak gitu ya Oke Coba Nah Oke Maju ke depan Sekarang coba lihat Sekarang coba lihat punya Paul Coba punya Paul Nah Ini dia kreasi Anak hebat Anak tulis yang hebat Yaitu Paul dan Nada Tepuk tangan dong di rumah dong Tepuk tangan dong Buat Nada sama Paul Nanti kita ketemu lagi loh Nanti kita sering masak sama Nada sama Paul nih Oke Boleh diminum Boleh diminum loh Boleh diminum Jadi iri deh di rumah Yang di rumah iri deh Jadi Enak gak Paul Coba jelasin Paul Enak tapi Sedikit asum gitu Enak tapi sedikit asum Ada Strawberry-nya Suka? Nada? Kalau Nada Gimana nada? Boleh kasih tau gak? Enak gak? Enak Enggak pahit Enggak pahit Nah Pakai ininya Pakai ini dimakan Ini dimakan Ini dimakan Nah Oke Makan Jadi asemnya ilang Nah Baru diminum lagi Minum lagi Enggak asem kan? Uh Kesana dong enak ya Uh Waduh Omnya jadi gak kebagian Jadinya nih Oke Nah chef Boleh mundur lagi Mundur lagi Yuk sini Enak Udah digigit belum? Udah digigit Udah digigit ini Wah Chef Sekarang Apa namanya Kalau selain Smoothie strawberry Smoothie buah lain Ada resep lain gak sih chef? Pokoknya intinya Kalau Kita cuma tinggal ganti Ganti sih Buahnya Jadi mau pakai blueberry Mau pakai apapun juga Hanya buahnya diganti Nah nanti Ice creamnya Pakai yang netral Yaitu ice cream Vanilla Ya nanti tambahin Ice batunya Dan paling ingat tadi Kita kembalikan lagi Jangan lupa dikencangkan dulu sih Blendernya Jadi kan Keluarnya Wow kaget Untung gak semuanya keluar ya Paul ya Oke Apa lagi Nah mungkin kita akan kasih Buat adik-adik di rumah Yang mau bertanya nih Kak Dinda sudah tungguin nih Sudah ngeliat Siapa yang mau bertanya Boleh langsung Komen aja di kolom komentar Yang mau bertanya Apapun pertanyaannya Misalnya tentang resep Masakannya Atau tentang Apa namanya Tentang Chefnya Misalnya jadi chef Enak gak sih Terus Kalau mau jadi chef Kayak gimana caranya Gitu boleh banget Atau mau nanyain sama Nada Sama Paul Ya boleh Sama Karina Sama Kak Adina Juga boleh Sama Nada Atau mau tanya Masa yang lain Kita tunggu ya Masa tanya aja di youtube channelnya Di komentarnya Oke Sambil kita nunggu nih Nada sama Paul Ada pertanyaan gak Mau nanya gak Mau tambah lagi Paul gak ada Nada ada pertanyaan Apa 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 Bagaimana cara membuat Cara membuat Aku bingung bagaimana Cara membuat Yang seperti ini Cara membuatnya Tadi cara membuatnya Gimana chef Berhasil lagi chef Ada susu Ada ice cream Ada ice batu Ada strawberry Jadi Semuanya nanti kita masukkan Jadi kalau kita Bicaranya Ice creamnya Kita pakai 100 gram Kita pakai Susunya 100 ml Tambah Batunya 50 gram Ditambah lagi Sama Strawberry 5 buah Blender Jadi Jadi ini Ya Ada lagi gak yang mau ditanya Ada Ini Resep ini Resep ini mungkin Mau ditanya gak Nasi goreng Oke Nasi goreng Nasi putih Nasi putih harus nasi perak Nah nasi putih Terus udah gitu Ada namanya Baso Ada namanya Green piece Ada jagung Ada buncis Nanti Wajannya harus panas dulu Kasih minyak Kasih minyak Kasih telur Semuanya baru Bawang putih Ditumis dulu Sesudah harum Baru masukkan Baso Telur Dan juga masukkan Si Nasi Ya Nasi goreng Nanti Gak ada Harus coba Harus coba Gak ada Belum coba Harusnya pakai sendok Tadi Coba Masih gorengnya Mau coba dulu Ntar ini Ini mau buat Bawa pulang Bawa pulang Kita minta sendok Harusnya Ada temen yang Bantu minta sendok Gak ada sendok Bisa pakai sendok Mungkin Ada gak ya Sendok Gak ada sendok kecil ya Sudah kotor ya Gak apa-apa Chef Ada pertanyaan nih Sambil nunggu nih Chef Kalau tidak suka susu Ada pertanyaan Dari Tareza Maula Halo Halo Tareza ya Hai Tareza Nah Pertanyaannya adalah Kalau misalnya Tidak suka susu Bisa diganti apa Oke Misalnya gini Tanya dulu nih Gak suka susu Semua susu Atau susu putih Kalau misalnya Gak suka susu putih Pakai susu coklat Tapi kalau misalnya Tidak suka sama sekali susu Boleh diganti pakai air Oh air aja ya Chef Karena kadang kan Ada juga anak-anak Yang pakai susu Dia Apa namanya Jadinya Alergi Alergi Biasanya susu Ada Itu gak boleh Dan itu bisa kita Ganti pakai Air putih aja Jadi pakai air putih Jadi otomatis Disana Dia gak pakai susu Dan tidak ada alergi Nah itu juga harus hati-hati Tanya ice creamnya Ice creamnya Tidak boleh mengandung susu juga Iya benar Jadi Kita bicaranya Bukan lagi bikin smoothies Tapi kita bikin jus Gitu jatuhnya Jadi pakai es batu aja Sama air Sama strawberry Oke Ini udah ada sendok nih Terima kasih banyak Mas Yoko Sudah mengantarkan sendok Nada mau coba Silahkan Ayo Nada coba Ditaruh dulu kali ya Milshake-nya Nah Nah yuk Nada coba Nah Nada pake ini juga ya Pake juga Wow Paul diam-diam makan es batu Tuh disitu Makan es batu Paul mau coba Kalau Paul Ini belum kenapa-kenapa sih Mau coba juga mungkin Kita coba Kita tanya Pendapatnya Nada nih Rasanya seperti apa Tuh disitu Taking Oke chef Ada pertanyaan lagi Dari Nadine Robika Kalau masaknya keasinan Supaya gak asin lagi Dicampur bahan apa Air kah atau gula Terima kasih Oke Lebih baik Kalau misalnya kita Kita lagi masak Anggap nasi goreng Kalau kita disini Ada nasi goreng Nasi goreng itu keasinan Ternyata harus tambah nasi Tapi kalau kita masak sup Ternyata harus tambah apa Air Boleh tambah gula Tapi kadang-kadang Nanti gula itu bisa meningkatkan lagi Kadar asinnya Jadi lebih Lebih nanti kacau rasanya Lebih baik tambah air dulu Baru boleh tambahkan gula Oh gitu Jadi tahap demi tahap Jangan langsung Karena keasinan Langsung dikasih gula Wah itu rasanya Yin yangnya Di dalam lidah Itu hilang umaminya Rasa gurinya Oke soalnya banyak yang Salah kaprah kan Biasanya Keasinan nih Tambah gula Karena dipikir Asin sama gula itu kan Ber ini Malah nanti jadi akhirnya Rasanya akan kacau dan gak ketemu Seperti apa yang kita mau Jadi rasa umaminya hilang Rasa umaminya itu adalah Satu rasa yang sungguh dibutuhkan oleh kita Yaitu rasa gurih Makanya kalau di rumah sakit Kalau misalnya kita sakit Segera berikan makanan yang penuh umami Yang penuh dengan rasa gurih Agar semangat makan Metabolismenya terjaga Akhirnya cepat sehat Kembali deh sel-sel yang baru Ternyata Wow Baru tahu nih Ini adalah info baru Pelajaran baru Info baru Aku jadi ingat chef Kemarin tuh aku masak Terus rasanya tuh asin banget Asin banget Akhirnya kalau aku sih ini Mau kawin katanya Kayak gitu Kalau aku sih Akhirnya aku buang So ganti air baru Gak apa-apa Jadi Kalau Misalnya saatnya gini Kalau kita buang airnya Kan ada kaldu nya Kaldu nya itu menambah Rasa Jadi jangan dibuang Jadi makanya tambahkan air lagi Nah jadi Kalau bisa Teman-teman di rumah Anak-anak di rumah Ibu-ibu di rumah Bapak-bapak di rumah Kalau seandainya masak Jangan langsung berani Ngasih garam Karena Garamnya tuh Pelan-pelan kasihnya Agar Sampai dia reduce dulu Sampai dia Apa ya Kalau dibilang itu Berkurang lah airnya Baru tambahkan lagi Si garamnya Akhirnya ketemu Rasa yang pas Jadi pelan-pelan Ngasih garam Jangan langsung Kalau feelingnya belum kuat ya Kalau feelingnya belum kuat Tapi kalau feelingnya udah kuat Bebas Kayak ibu-ibu tuh Mamah di rumah Wah merem juga Rasanya udah enak Karena mamah masaknya pakai hati Oh wow Oke Siap ada lagi pertanyaan Boleh Yang banyak ya Yang banyak ya Yang banyak ya Ini kayaknya pertanyaannya banyak Nanti kita pilih aja Di akhir siapa yang Menyebutkan door price Dari Belantra Buda Nature Yang juga musim permesan Yang dapat door price Paul Sama nada Paul sama nada Ada pertanyaan Enggak Enggak ada Sebetulnya Enggak ada Enggak ada Paul Kayaknya ini nih Belum Keponya belum nih Keponya nih Ayo Belum kali ya Oke pertanyaan selanjutnya Chef Yes Chef Untuk nasi Untuk nasi Yang kandungannya setara dengan nasi Apa ya selain nasi Jadi mungkin pengganti nasi nih Karboidrat lain Sepengganti nasi Boleh pakai kentang Boleh pakai kentang Ya Boleh pakai kentang Kalau misalnya seandainya Kita mau Mengganti dari nasi Ya Kita boleh pakai kentang Boleh pakai ubi Cuman pertanyaannya Apakah kita siap nih orang Indonesia Enggak jarang Iya biasanya Udah makan ubi Udah makan kentang Udah macam lain Udah makan mie Udah makan apa Oh saya belum makan nih Kenapa Karena belum makan nasi Belum afdal Kalau belum makan nasi Terus Selanjutnya Yaitu Pertanyaannya adalah Ini ada Kita nanya Satu dua Tiga Tiga pertanyaan lagi aja ya Oke boleh Karena waktunya udah mepet Terus Untuk nasi Yang kandungannya Oh ya udah tadi ya Udah Apakah semua buah Bisa membuat smoothies Singkat aja Chef Bisa Bisa Semua buah bisa ya Bisa Oke lanjut Apa lagi Smoothiesnya lebih baik Dimakan sebelum makan nasi Atau sesudah Aduh Kalau saya sih sesudah ya Boleh sebelum Tapi kalau bisa sesudah Karena jatuhnya ke dessert Oke Karena kan ada es krimnya Terakhir Chef Kalau anaknya gak suka dengan nasi Baiknya diganti apa Boleh ganti pakai kentang Terus kalau misalnya Sandainya gini Biasakan Mungkin dibubur Jadiin bubur Si nasinya Jadiin bubur Jadi otomatis itu Coba untuk tetap masuk Kandungan si nasinya Oke Kalau gitu Chef Sekarang waktunya Sudah Sudah mau jam 12 Sudah Apa namanya Sudah Sudah jam 11.54 Mau siap makan siang Jadi adik-adik di rumah Siap-siap makan siang Tapi sebelum itu Apa namanya Kita akan mengundang Kepala Museum Permusan Naskah Proklamasi Untuk ikut bersama disini Karena akan memberikan Bingkisan buat Nada Buat Paul Yang sudah hari ini Hebat banget Nemenin kita ya Berkreasi kuliner bersama Aku mau nanya sebelum terakhir nih Sebelum Bapak Kepala masuk Kesan-pesannya apa sih Dari Paul dulu mungkin Kesannya Perfect Kesannya perfect Oke Kalau Nada Senang sekali Enak banget makannya Senang sekali Dan makanannya sangat enak Yeay Tepuk tangan buat kita semua Oke Kalau gitu kita Sambut Bapak Kepala Museum Kedepan Adik-adik boleh masuk Maju ke depan Ini ada Bingkisan Buat Buat Nada dulu Boleh silahkan Bapak Buat Nada Terima kasih ya Oke Terus selanjutnya Buat Paul Terima kasih ya Terima kasih juga Kepala Musik Oh ya Foto bersama Bapak Kepala Musik Bapak Chef boleh Maju ke depan Chef Fendi Jangan lupa dibawa nih Makanannya Kepala Musik Oke Oke, sudah ya? Oke, terima kasih. Oke, kalau gitu buat adik-adik semua yang di rumah, Bapak Kepala boleh kembali lagi. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Paul dan Nada. Chef Henry, terima kasih. Kak Andika, terima kasih sudah membantu melancarkan acara hari ini. Nah, hari ini kita akan akhiri kegiatan Dapur Anak Tulik Kreasi Kuliner Bersama di Museum. Semoga hari ini sangat bermanfaat buat adik-adik di rumah yang sudah nanya. Boleh ya langsung DM ke IG-nya at Belantara Budaya. Nanti DM aja bilang, halo kak, saya yang bertanya kemarin atas nama siapa. Karena nanti akan ada hadiah atau doorpress menarik buat adik-adik yang sudah bertanya tadi dengan antusias di kolom komentarnya YouTube channel Museum Perumusan Rekam Programasi. Dan adik-adik sampai ketemu karena nanti sebentar bulan depan atau nanti akan ada kegiatan lagi yaitu Dapur Anak, tapi nanti edisinya berbeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus YouTube channel Museum Perumusan Rekam Programasi dan terus bergabung menjadi anak hebat Indonesia bersama kita semua. Kalau gitu saya Dinda pamit undur diri dan juga Kak Andika. Terima kasih Kak Andika. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Bye. Bye.